Nah buat teman-teman di video kali ini aku bakal ngasih tau 5 tips dalam penggunaan KTA ataupun pinjaman online secara maksimal Dengan kalian mengikuti tips dari aku ini, diharapkan kalian bisa bijaksana dalam menggunakan KTA ataupun pinjaman online guys Jadi perhatikan dengan baik tips dari aku ini Tips yang pertama adalah tentukan tujuan pinjamannya Pastikan kalian meminjam uang ini tujuannya untuk hal yang penting guys Jangan menggunakan untuk kebutuhan yang tidak penting Atau untuk foya-foya, nah ini lebih parah lagi guys, jangan sampai seperti itu Nah jadi dicek kembali tujuan penggunaan uang yang nanti akan kalian pinjam Apakah ini sangat penting atau masih bisa ditunda guys? Kalau masih bisa ditunda, nah ini tandanya jangan kalian pinjam terlebih dahulu Karena kalau kalian menggunakan untuk kebutuhan konsumtif ataupun untuk foya-foya Ini bakal memberikan resiko besar nantinya ke depan Dan ini akan membebani kalian Tips yang kedua adalah cek kondisi keuangan kalian Sebelum kalian pinjam, kalian cek dulu kondisi keuangan kalian Karena nanti kalau kalian udah pinjam, ini ibarat kata dana segar kalian pegang Ini harus dibayar nantinya Dan harus dicicil rutin hingga lunas Kalau dari awal kira-kira kalian tidak sanggup membayarnya ke depan Jangan pernah ambil pinjaman guys Karena kalau memang tidak mampu, nantinya ke depan bakal membebani kalian Dan pinjaman online ini memiliki denda guys Plus bunga yang bakal membebani lebih berat nantinya Tips yang ketiga adalah ajukan pinjaman online ataupun KTA dengan nominal yang tepat Nah maksudnya gimana? Maksudnya adalah pinjam seperlunya aja guys Gak usah dilebih-lebihkan pinjamannya Kalau kalian pinjam dengan nominal yang tepat, ini juga bakal membantu kalian dalam pelunasan nantinya Dengan nominal kecil, maka kalian bisa melunasi dengan cepat Sedangkan kalau nantinya kalian pinjam dengan jumlah yang besar Sedangkan yang kalian perlu hanya sedikit Nah ini bakal membebani kalian sendiri nantinya Tips yang keempat adalah membandingkan produk pinjaman online ataupun KTA guys Jadi setiap pinjaman online ataupun KTA ini produknya beda-beda nih guys Penyedianya Kalian cek yang mana yang terbaik Jadi ambillah yang terbaik nantinya Tips yang kelima adalah rencanakan dan komitmen untuk melunasinya Sebelum kalian ambil pinjaman, kalian harus komit pada diri kalian sendiri Kalau kalian nantinya harus melunasi ini Kalau kalian tidak komit, nah ini akan membahayakan kalian sendiri Karena kalau nantinya kalian terlambat dalam membayar Ini kalian bakal kena denda, dendungannya makin besar Dan juga bebannya makin besar di kalian Itu dia tips dari aku, semoga ini bermanfaat Kalau ada yang bingung, boleh banget komen di bawah Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini I'll regress you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax